Intro Ya jumpa lagi guys, kali ini ada video menarik lagi tentang Vietnam mempertanyakan asal-usul pemain naturalisasi atau pemain keturunan Indonesia Seperti kita ketahui pula bahwa Indonesia sudah memastikan diri untuk masuk ke babak ketiga kualifikasi peladunya 2026 Hal ini tentu menyisikan beberapa negara yang tadinya merupakan negara yang hebat cepat bolanya di ASEAN yaitu Vietnam dan Thailand Nah dalam hal ini Vietnam mempertanyakan asal-usul dari pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia tersebut Beberapa media asing di Vietnam mempertanyakan hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari salah satu pemain keturunan yaitu Jay Insas Karena itu Indonesia yang merupakan negara ASEAN satu-satunya yang melaju ke babak ketiga kualifikasi peladunya mendapat banyak rumor ataupun tantangan-tantangan yang ada baik itu dari Vietnam, Thailand maupun Malaysia beberapa hari yang lalu di saat kualifikasi peladunya dari negara-negara yang ada di ASEAN ada beberapa tim yang langsung tersingkir guys terutama Vietnam sebelum bertanding melawan Iraq mereka sudah tahu hasilnya bahwa mereka sudah tersingkir hal ini terlepas dari kemenangan Indonesia atas Filipina tak lupa juga negara jiran kita yaitu Malaysia yang juga tersingkir karena mereka kalah saing dengan Oman dan Kyrgyzstan walaupun mereka menang 3-1 atas Taiwan namun dari hasil yang ada mereka tetap tersingkir karena berada di urutan ketiga dan terkhusus buat Thailand ini sangat menyakitkan buat mereka mereka kalah head to head dengan China sehingga mereka dengan terpaksa harus mengurungkan niatnya mengikuti kualifikasi babak ketiga peladunya 2026 dengan tersingkirnya negara-negara tersebut maka Indonesia menjadi negara satu-satunya yang akan maju ke babak ketiga kualifikasi peladunya 2026 Indonesia mulai berbangga karena apalagi pada saat sebelum-sebelumnya Indonesia selalu diremehkan oleh negara-negara ASEAN tersebut seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang selalu menganggap bahwa Indonesia adalah di bawah mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa dalam sepak bola ya dengan lolosnya Indonesia membuat negara-negara ASEAN tersebut sensi terhadap Indonesia mereka mencari-cari alasan untuk mencari kelemahan dari Indonesia tim yang satu ini memang sudah menjadi rival berat dari Indonesia Vietnam tampaknya tidak terima karena dalam beberapa pertemuan terakhir ini mereka selalu kalah saat lawan Indonesia kini tim yang berada di belahan bumi Indochina tersebut mencoba untuk mencari kesalahan-kesalahan dari tim Indonesia salah satunya adalah mereka mempertanyakan asal-usul pemain keturunan di Indonesia hal ini nampak dari beberapa postingan-postingan yang dilancarkan oleh media Vietnam yang mana mereka memunculkan tempat kelahiran para pemain keturunan nah seakan-akan mereka mau mengatakan bahwa yang main bukan adalah Indonesia warga negara Indonesia tapi warga negara bukan Indonesia seperti Belanda dan sebagainya hal ini tentu langsung dapat balasan dari salah satu pemain keturunan yaitu Jay Itzes Jay mengatakan bahwa mereka tidak tahu hal yang sebenarnya tentang asal-usul kami namun sekarang yang terpenting dari kami adalah sudah membuat Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di samping itu ada komentar nyinyir dari netizen Malaysia guys Malaysia yang merupakan negara yang selalu menjadi musuh bubuyutan dari Indonesia hal ini tentunya membuat netizen-netizen dari Malaysia tidak senang terhadap Indonesia mereka mempertunjukkan hal tersebut dalam berbagai komentar oke guys mari kita simak komentarnya selamat menikmati 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 oke guys kira-kira itu saja yang dapat kita sampaikan di video ini jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe terima kasih terima kasih